Oke teman-teman kembali lagi di jalur Gaspol dan selamat siang Sekarang ini tepatnya jam 1 siang kita akan menyisiri Kuta Arya Dimana liburan idul ada di perpanjang Sehingga Bali semakin rami dikunjung oleh para wistawan Dan kita akan coba menyisiri bagaimana sih perkembangan objek wisata Kuta ini Kita sekarang berada di Jalan Bakung Sari menjadi salah satu akses menuju ke Pantai Kuta Dan beginilah suasananya hari ini Kalau teman-teman melewatinya di jam mulai pukul setengah 4 sore hingga malam hari pukul 10 malam Jalan ini adalah salah satu jalan yang menjadi biang kemacetan Karena banyak sekali kendaraan berpusat Apalagi sebentar lagi adalah malam minggu dan kita akan menghadapi disini adalah kemacetan teman-teman Suasana disini tampaknya sudah berubah sekali Kita lihat ruko-ruko dan juga restoran-restoran yang kita lewati tadi sudah mulai Ada pengunjungnya dan toko-toko oleh-oleh di sebelah kanan dan kiri kita ini sudah buka semuanya Dan tingkat hunian di musim liburan sekarang ini mencapai 95% Nah ini adalah salah satu hotel yang ada di Jalan Bakung Sari Kuta Kita akan terus menyisiri nanti kita juga akan melihat bagaimana suasana ataupun Renovasi gate yang menjadi ikonnya di Pantai Kuta Hingga hari ini masih ada petugas ataupun tukang yang sedang memperbaiki atau mempercantik gate ikonnya Pantai Kuta Kita sudah melewati tadi salah satu hotel yang rebranding yaitu Solmelia dan Ramayana Hotel ada di sebelah kiri kita ini Di depannya ada deretan toko-toko oleh-oleh jadi biasanya wistawan juga berjalan kaki Dan kalau ke kiri ini kita teman-teman kita akan menuju ke Jalan Kartika Plaza dan lurus itu adalah Pasar Seni Kuta yang sudah selesai di Pugar dan sudah semakin cantik juga Dan kita sekarang memasuki atau menuju ke arah Pantai Kuta Ini adalah deretan toko-toko yang menjadi banyak sekali kenangan tentunya Kuta Square adalah salah satu pusat keramaian dulu Biasanya kalau di sore hari Kuta Square akan mengalami kepadatan kendaraan Di sini biasanya banyak sekali kendaraan-kendaraan melambat teman-teman Karena bahu-bahu jalan dipakai parkiran motor dan sepeda motor di sini Sehingga kalau teman-teman di musim liburan seperti sekarang ini Setengah 4 sore adalah salah satu jalan atau ruas jalan ini sangat melambat Dan kepadatan kendaraan yang sangat panjang sekali Matahari Square ada di sebelah kanan kita Yaitu matahari yang dulunya sangat rame dikunjungi dan resmi sudah tutup Dulang restoran ada di sebelah kanan teman-teman Dan di sini kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan Toko-toko masih ada beberapa yang masih tutup Kuta Square seakan kalah gaung dengan rencana ataupun renovasi yang ada di Kuta Semoga pemerintah lokal dan juga pemerintah pusat memikirkan Toko ataupun ruko-ruko yang ada di sini Karena di sini tempatnya adalah tempat legend juga Kemungkinan buat teman-teman yang sering berkunjung ke Kuta menjadi tempat kenangan juga di Kuta Square ini Nah sekarang kita berada di jalan Pantai Kuta Dan inilah suasananya hari ini Di depan adalah ikonnya Pantai Kuta Yaitu salah satu gate yang menjadi tempat bersuah foto Dan juga wisata-wisata yang berkunjung di sana mengabadikan momennya Namun masih dipugar Kita masih lihat di sana masih ada gate Pantai Kuta yang lagi diperbaiki dan dipercantik Kemungkinan nanti kita akan setelah mungkin di bulan Agustus nanti Gate Pantai Kuta dan juga pagar Pantai Kuta yang lagi dipugar sudah selesai Sehingga Kuta semakin cantik dan semakin rapi Grand Ina Kuta Beach ada di sebelah kiri kita ini Inilah suasana di Kuta teman-teman Kita akan menyisiri jalan Pantai Kuta ini Sampai nanti kita akan melihat bagaimana keramean di Beachwalk Mall Nah inilah pemugaran ikonnya di Kuta Yaitu dua gate kembar menuju ke Pantai Kuta Serta tembok-tembok Kuta sedang dipercantik seperti ini Sekarang ini Kuta menjadi salah satu top destinasi juga Karena banyak sekali wisata-wisata domestik yang datang ke Bali Tidak lengkap kalau tidak berkunjung atau stay di Kuta area ini Karena Kuta menjadi legend dan menjadi ikonnya di Bali ini Inilah suasananya Kuta Kalau teman-teman datang ataupun berkunjung di Jalan Pantai Kuta Di sore hari tepatnya jam 4 hingga 10 malam Tentunya kemacetan akan menjadi langganan di jalur ini Kita bisa lihat sebelah kiri ini Parkiran sudah tertata dengan baik teman-teman Dan tembok-tembok Kuta sudah diperbaiki seperti ini Jadi kita akan terus menyisiri sampai nanti di Beachwalk Mall Teman-teman tetap di jalur gaspol sampai di akhir video Salam gaspol dari Bali Dan selamat liburan buat teman-teman semuanya Yang sedang berada di Bali Ataupun sedang menuju ke Bali Semoga liburan kalian menyenangkan Bye-bye 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 Bye-bye